Intro Oke baik, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali bersama Matematika Spekta Kali ini kita akan membahas Cara Pejumlahan dan pengurangan 3 pecahan biasa Oke, dari 3 pecahan biasa itu Akan ada di dalamnya Penjumlahan dan pengurangan Oke, kita langsung ke contoh soal Yang pertama, kita ambil misalkan 3 per 4 Ditambah 2 per 3 Dikurang 1 per 6 Sama dengan Nah, langkah pertama Untuk menyelesaikan 3 pecahan ini Yaitu dengan mencari KPK 4, 3, dan 6 Untuk menyamakan penyebutnya Oke Untuk mencari KPK Caranya Kita tuliskan 4, 3, dan 6 Kita kasih garis di bawah Dibagi 2 4 dibagi 2 2 3 dibagi 2 Tidak bisa Nah, kalau tidak bisa Tetap kita tuliskan 3 6 dibagi 2 3 Oke, kita kasih garis lagi Nah, 2 Masih ada ya Yang bisa dibagi 2 Ini angka 2 Kita bagi 2 lagi 2 bagi 2 1 3 dibagi 2 Tidak bisa Kita tuliskan saja 3 Yang ini juga tidak bisa Tetap 3 Kemudian Kita kasih garis lagi Nah, tidak ada yang bisa dibagi 2 Kemudian kita bagi 3 Ingat, pembaginya adalah bilangan primal Kita coba mulai dari yang terkecil 2 3 5 7 Dan seterusnya Oke Sekarang ini untuk yang bagi 2 Sudah tidak ada Jadi kita bagi dengan 3 lagi 1 bagi 3 Tidak bisa Tetap 1 3 bagi 3 1 Kemudian 3 bagi 3 1 Jadi KPK-nya Sama dengan Angka yang ini kita kalikan Nah, di samping ini 2 Kali 2 Kali 3 Sama dengan 2 kali 2 4 Kali 3 12 Jadi kita peroleh Di sini KPK-nya Yaitu 12 Oke Setelah itu Kita bagi 12 Dibagi 4 3 3 kali 3 9 Tuliskan 9 di sini Selanjutnya 12 Dibagi 3 4 4 Kali 2 8 Kemudian 12 Dibagi 6 2 2 kali 1 2 Sama dengan Nah, sekarang penyebutnya sudah sama Kalau penyebutnya sudah sama Maka pembilang yang di atas Mana yang tambah Langsung kita tambahkan Mana yang kurang Kita kurangkan Oke 9 ditambah 8 17 17 Dikurang 2 15 Kita tuliskan 15 Per 12 Nah 15 per 12 Bisa langsung kita bagi Untuk merubah Menjadi pecahan campuran Atau Kita sederhanakan dulu Menurut kami yang lebih baik itu Kita Sederhanakan Menjadi angka yang lebih kecil Yaitu kalau 15 per 12 ini Sama-sama kita bagi dengan 3 15 bagi 3 5 12 Dibagi 3 4 Jadinya 5 Per 4 Nah Baru kita ubah jadi pecahan Campuran 5 Dibagi 4 1 Per 4 1 Kali 4 4 Nah 5 Kita kurangkan 4 Berarti sisanya 1 Oke Lanjut ke soal Nomor 2 Soal nomor 2 7 Per 10 Dikurang 2 Per 5 Ditambah 3 Per 4 Sama Dengan Seperti tadi Langkah pertama Yaitu Samakan Penyebut Dengan Cara Mencari KPK Oke Sekarang kita cari KPK 10 5 Dan 4 Caranya seperti tadi Kita tuliskan 10 5 4 Kita bagi dengan 2 10 Dibagi 2 5 5 Dibagi 2 Tidak bisa Tetap 5 4 Dibagi 2 2 Oke Kasih garis lagi Ini masih ada yang bisa dibagi 2 Tetap kita bagi 2 5 Bagi 2 Tidak bisa Tuliskan 5 5 Bagi 2 Tidak bisa Tuliskan 5 2 Bagi 2 1 Sekarang Untuk bagi 2 Sudah tidak ada Jadi Jadi kita bagi 3 Juga tidak ada Kan tidak ada yang bisa dibagi 3 Kemudian kita bagi Dengan 5 5 5 bagi 5 1 5 bagi 5 1 1 bagi 5 Tidak bisa Tetap kita tuliskan 1 KPK Sama dengan Kita kalikan yang ini 2 Kali 2 Kali 5 Sama dengan 2 Kali 2 4 Kali 5 20 Berarti KPKnya 20 Kita tuliskan disini 20 20 20 20 20 20 Kita bagi dengan 10 2 2 2 kali 7 14 20 20 Kita bagi dengan 5 4 4 kali 2 8 20 Kita bagi dengan 4 5 5 kali 3 15 Sama dengan Nah sekarang Penyebutnya sudah sama Maka yang di atas Bisa langsung kita operasikan Atau langsung kita hitung Mana yang kurang Kita kurangkan Mana yang tambah Kita tambahkan Pertama 14 Dikurang 8 Kita peroleh 6 Kemudian 6 Ditambah 15 Kita peroleh 21 21 Per 20 Sama dengan Kita sederhanakan 21 Bagi 21 Per 20 1 Kali 20 20 21 21 Kurang 20 Sisa 1 Gampang bukan? Ini sangat gampang Kita lanjut ke soal nomor 3 Soal nomor 3 5 Per 7 Ditambah 2 Per 3 Dikurang 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 Per 21 Sama dengan Seperti tadi Langkah pertama itu Dengan menyamakan penyebut Dengan cara Mencari KPK 7 3 Dan 21 Seperti tadi ya Cara mencarinya Maka kita akan Perleh nanti KPKnya 21 Kemudian 21 Dibagi 7 3 3 3 3 5 15 21 Dibagi 3 7 7 7 2 14 21 21 21 1 1 1 1 1 Penyebutnya sudah sama Maka yang di atas Langsung Kita jumlahkan Dan kurangkan 15 ditambah 19 29 Dikurang 1 28 28 Per 21 Sama dengan Ini sama-sama Bisa dibagi 7 ya 28 Dibagi 7 4 21 Bagi 7 3 Kita tinggal 4 Per 3 4 Bagi 3 1 Di bawah 3 1 Kali 3 3 4 Dikurang 3 1 Sisanya 1 Oke Gampang ya Oke Tapi jika masih ada pertanyaan Boleh cantumkan di kolom komentar Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Krisênis